Pada Mei dan Juni 2020, 34.000 WNI pekerja migran akan pulang ke tanah air. 34.000 WNI pekerja migran tersebut pulang ke Indonesia lantaran masa kontrak kerja mereka di luar negeri sudah habis. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta kepulangan WNI tersebut dipersiapkan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas percepatan penanganan COVID-19 pada Senin 11 Mei 2020. Dikutip dari tribunews.com, Senin 11 Mei 2020, 34.000 pekerja tersebut berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Dari Jawa Timur 8.000 orang, Jawa Tengah 7.400 orang, Jawa Barat 5.800 orang, NTB 4.200 orang, Sumatera Utara 2.800 orang, Lampung 1.800 orang, dan Bali 500 orang. Persiapan pemulangan WNI itu juga termasuk penyediaan tempat karantina bagi mereka. Jokowi kembali menegaskan untuk memperlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga menyoroti sejumlah hal terkait penanganan COVID-19. Di antaranya soal pengujian tes corona melalui PCR yang menurut Jokowi belum sesuai dengan target yang ia terapkan, yakni 10.000 tes per hari. Hal lainnya, Jokowi juga menyinggung soal kapasitas lab pengujian corona. Yang berkaitan dengan kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya juga menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir. Dan mereka berasal dari Jatim, ini ada 8.900 kurang lebih, dari Jateng 7.400, dari Jabar 5.800, dari NTB 4.200, dari Sumut kurang lebih 2.800, dari Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali. Agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah. Saya kira kita melihat untuk jalur udara, dua pintu masuk di Soekarno-Hatta dan di Bandara Ngurah Rai, kemudian untuk APK Kapal Pesiar, juga di Benua, Bali, di Tanjung Priok, dan juga pekerja migran yang dari Malaysia lewat Batam dan Tanjung Balai. Sekali lagi, ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan mobilisasi sumber daya yang kita miliki. Dan juga dipastikan kesiapan tempat karantina, dipastikan rumah sakit terujukan bagi para pekerja migran kita. Terima kasih telah menonton!